Persidangan DPR Amerika tiba-tiba diramaikan aksi duduk oleh anggota dewan dari Partai Demokrat, termasuk John Lewis yang semasa muda aktif dalam pergerakan kesetaraan hak bagi warga berkulit hitam. Kita tidak bisa menunggu, kita tidak bisa menunggu berkulit hitam. Jadi hari ini kita datang ke well dari rumah untuk memperhatikan perlukan untuk aksi. Bukan bulan depan, bukan bulan depan, tapi sekarang! Anggota Partai Demokrat ingin membahas perundangan untuk mencegah pembelian senjata oleh teroris atau orang beresiko tinggi lainnya. Ketika Ketua DPR Paul Ryan menutup sidang, seluruh kamera di dalam gedung kapital dimatikan, sehingga siaran langsung yang biasanya bisa disaksikan lewat C-SPAN juga dihentikan. Merespon perkembangan ini, anggota DPR dari Partai Demokrat melakukan streaming video langsung dari smartphone mereka, termasuk menggunakan aplikasi seperti Periscope. Aksi duduk Partai Demokrat pun berlanjut di sosial media, sebagai bentuk solidaritas sejumlah rekan separtai dari Senat ikut sejenak. Ada senator berhaluan progresif, Elizabeth Warren. Partai Republik yang menguasai Kongres menganggap aksi duduk ini sekedar mencari perhatian setelah tragedi pembantaian di Orlando. Tapi kubu demokrat berdalih, taktik mirip pembangkangan sipil era perjuangan kestaraan hak seperti inilah yang terpaksa ditempuh. Pekan lalu, empat proposal pembatasan penjualan senjata kandas di Senat. Dari Washington DC, Neva Purwadi dan Nadia Majid, VOA. Pekan lalu, empat proposal pembatasan penjualan 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 pen